Baik, kita ketemu lagi dengan terjemahin yuk. Kali ini kelas 11, halaman 4, yaitu building blocks. Apa pengertian building blocks? Ya, building blocks ini berisi penjelasan ya, tentang konsep-konsep kebahasan yang dipelajari di bab ini. Jadi, konsep-konsep dari suggesting dan offering. Di sini juga diberikan contoh-contoh penerapan dan penggunaannya dalam komunikasi sehari-hari. Termasuk di dalamnya tata bahasa, kosa kata, dan perhafalan. Jadi, intinya building blocks itu memberikan penjelasan dan informasi yang memungkinkan siswa menjadi pembelajar yang mandiri dan membangun kemampuan berbahasa yang benar. Jadi, di sini kita akan mempelajari tentang apa sih pengertian suggesting dan offering. Nah, ini suggest artinya memberi sebuah saran yang memperkenalkan atau menawarkan sebuah ide gagasan atau rencana untuk orang lain pertimbangkan. Suggestion adalah abstrak, jadi tidak bisa dilihat dalam bentuknya ya. Dan bisa dalam bentuk solusi. Solusi ini adalah jalan keluar. Suggestion bisa diterima atau ditolak. Fungsi sosial untuk memfasilitasi komunikasi antarpersonal di antara dua orang. Contoh. Contohnya, Mari selesaikan pekerjaan rumah kita lebih dahulu. Ayo pergi ke rumah. Ekspresinya atau gambesnya. Ketika membuat saran, kita sering menggunakan ekspresi di bawah ini. Jadi, ekspresi ekspresinya adalah let's. Ayo. Why don't we? Kenapa kita tidak? Kita bisa. What about? Artinya adalah Bagaimana dengan? Kalau how about? Bagaimana tentang? Ini saya menyarankan Untuk atau bahwa Kamu mungkin ingin merubah Saya pikir Saya tidak Saya tidak I don't think Saya pikir tidak Nah, itu artinya Nah, itu dulu untuk Building blocks-nya ya Terima kasih Salam Terima kasih